Sekarang kami akan ke Pak Hidayat Nurwahid. Pak, tanggapan Anda sebagai seorang wakil rakyat atas keputusan atau pesurat dari Menteri Agama ini soal larangan toa untuk beberapa radius jarak tertentu ataupun volume tertentu bagaimana? Ya, pertama ini belum pernah dibahas di Pemisi 8 ya, belum pernah dibahas dengan DPR. Dan nomor dua memang di tingkat rakyat memang sudah menghadirkan pro dan puntra gitu. Sehingga keinginan untuk menghadirkan harmoni juga sesungguhnya menjadi bagian yang bisa dikritisi. Karena kalau kita ingin menghadirkan harmoni ya tentu saja segala sesuatunya dilakukan dengan cara yang betul-betul bijak gitu ya. Karena surat edaran ini sesungguhnya kan tidak baru gitu ya. Ini bahkan sudah umurnya 44 tahun, ini sejak tahun 1978. Tapi waktu itu surat edaran dirjen BIMAS Islam dan kemudian diperbarui dengan surat edaran dirjen BIMAS Islam tahun 2018. Dan sekarang dinaikkan tingkatnya menjadi surat edaran Menteri. Nah pertanyaannya adalah apa perlunya sehingga kemudian surat edaran ini ditingkatkan dalam terangkutip tonangannya. Jadi dirjen menjadi Menteri. Apa memang ada masalah-masalah yang sangat luar biasa krusial sehingga harus disingkatkan. Dan bahkan di dalam surat edaran dirjen menjadi surat edaran Menteri ini ada beberapa yang berubah. Di antaranya adalah dulu waktu surat edaran dirjen itu waktu diperbolehkan 15 menit sebelum ada subuh. Untuk kemudian dimulai pemandangan tarhin, selawatan, dsb. Sekarang hanya 10 menit saja. Dulu tidak ada pembatasan terkait dengan desibelnya berapa. Sekarang ada pembatasan 100 desibel. Pertanyaannya adalah apa sudah ada kajian yang betul-betul objektif. Dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Apa yang terjadi? Karena yang kalau publik melihat secara langsung yang banyak terjadi yang menjadi masalah yang menghadirkan disharmoni adalah bukan masalah toa. Kalaupun saya setuju dengan Dr. Imam Darukumi tadi, kalau kaitannya dengan masalah kesahduan, ya pasti lah semuanya menginginkan yang sahdu tersebut. Tapi kalau terkait dengan permasalahan yang terjadi di masjid dan disharmoninya, justru yang terjadi sekarang adalah banyak terjadi imam masjid yang justru diserang oleh orang luar. Ada juga ustadz yang sedang memberikan ceramah diserang oleh orang luar, berarti dia berada di dalam masjid. Misalnya Pak Ali Jabir misalnya, sedang memberikan ceramah dalam masjid, kemudian dia berada diserang oleh orang luar. Ada imam masjid di Pekanbaru, ada juga di Jawa Tengah, mereka sedang mengimami suat isa atau suat subuh diserang oleh orang luar. Dan kemudian termasuk diseresi sambil meninggal, dianiaya oleh seorang yang dalam cerita kutip orang dari luar masjid. Nah ini masalah mendasar yang lebih serius sesungguhnya dibandingkan dengan masalah toa tersebut. Tetapi ini justru kita belum mendapatkan sebuah advokasi maksimal dari Kementerian Agama, bagaimana mengamankan masjid, bagaimana mengamankan imam-imam masjid, para muadzin, dan lain sebagainya dari kejahatan-kejahatan dilakukan oleh pihak-pihak di luar masjid. Termasuk keamanan masjid dan musola, banyak terjadi vandalisme terhadap masjid dan musola. Nah ini juga mestinya mendapatkan perhatian yang serius. Jadi sekali lagi terkait dengan toa, mestinya ada kajian yang memadai gitu. Karena kalau ingin harmoni, tadi saya setuju dengan reka-mendir tadi MUI, bahwa mestinya dilakukan yang secara proporsional, jangan generalisasi. Karena Indonesia ini kan memang betul beragam. Beragam itu bukan hanya relasi antara mayoritas minoritas, tapi juga banyak sawasan di mana disitu sepenuhnya adalah mayoritas muslim. Dan kemudian mereka tidak ada masalah dengan toa, tidak ada masalah dengan pengeras suara, dan mereka kemudian menikmati saja. Dan sementara syarat idaraan ini bersifat general dilakukan ke semua kabupaten, kota, dan bahkan juga akan ditempel di setiap masjid dan musola. Itu saya khawatir sudah akan menghadirkan di sarmoni, karena sudah menghadirkan kesalahpahaman di antara jamaah dengan masjid, dan di antara pengurus 7 jamaah, dan ini tentu bukan salah satu yang kita inginkan semuanya. Ya, sejumlah perhatian dan pertanyaan yang tadi Pak Hidayat sampaikan ini, apakah kemudian membuat Komisi 8 DPR RI merasa perlu untuk memanggil Kementerian Agama dalam hal ini, untuk membicarakan mengenai hal ini? Ya, itu sekarang kita sedang reses, Mas, ya. Tentu saja nanti pada masa sedang pertama setelah reses ini, tentu hal ini akan kita bicarakan atau kita kritisi. Termasuk juga dalam masa reses ini kan anggota DPR bertemu dengan konstituennya, dan mereka akan bertemu dengan para imam masjid, dengan ta'wil masjid, dan lain sebagainya. Tentu akan mendengarkan dari mereka apa yang menjadi masukan-masukan, apa yang menjadi masalah, sehingga nanti akan bisa kita bicara dengan Pak Menteri. Soal kita ingin harmoni, ya. Tadi harmoni itu betul-betul harus adil, ya. Mereka yang sudah harmoni dengan pengeras suara yang ada, maksudnya dibantunya, bukan dengan surat edaran ini, dibantunya dengan tadi seperti yang disampaikan Mas, Bagaimana menghadirkan toa atau pengeras suara yang baik, sehingga kona bisa menghadirkan suara yang merdu, dan termasuk juga misalnya memberikan bantuan CCTV, sehingga masjid itu aman, sehingga kalau ada di Menteri Kota Amal, di Kota Amal juga banyak sekali dikuri di masjid. Nah, itu masjid sudah mendapatkan perhatian, ini menjadi bagian dari masalah yang ada di dalam masjid. Baik.